Sekarang kita masuk pada alaman 140, yaitu reading comprehension. Di sini kita akan membaca teks secara seksama. Jadi bacalah teks tentang Photoshop di bawah ini. Bergantian, baca dengan suara keras. Bagaimana cara menggunakan Photoshop tutorial atau petunjuk bagi pemula? Ketika kamu membuka Photoshop untuk pertama kali, sangat gampang kamu itu akan dibuat pusing untuk beberapa saat. Dan kamu akan mencari orang yang menelpon atau menghubungi orang yang lebih mengerti tentang Photoshop ini. Nah, dengan sedikit bantuan, kamu bisa dengan gampang belajar sendiri bagaimana menggunakan Photoshop tersebut untuk membuat grafik yang indah dan menarik. Yang dibutuhkan adalah sebuah perkenalan dari elemen-elemen penting dari Photoshop tersebut. Untuk memulainya, kamu perlu mengerti bagaimana cara kerja tools di Photoshop yang paling penting bekerja. Cara kerja, jadi terjemahannya bagaimana lima tool yang terpenting di Photoshop itu kerjanya. Nah, lima tools itu adalah layer tool, color, dan swatches tool, custom font, dan text tool. Jadi, custom font dan text tool ini satu ya, custom brush dan brush tool, dan crop tool. Nah, pertama, perkenalan bagaimana cara kerja layer tool ini bekerja. Nah, sebuah layer, layer atau lapisan ya, bisa digunakan untuk sebuah gambar, text, brush, stoke, sapuan kuasnya, warna latar belakang, pattern, dan filter. Layer ini jauh lebih penting, merupakan paling penting ya, elemen paling penting di Photoshop. Nah, selalu guna, beri nama layar kamu itu, mungkin kalau di Microsoft Word, nama ya, nama filenya. Tetaplah terorganisir, sehingga bisa kamu, yesen ini warasnya ini ya. Jadi, tetaplah terorganisir, agar kamu gampang mengerjakannya. Terutama jika kamu bekerja pada proyek atau proyek yang, atau pekerjaan yang membutuhkan layer yang banyak. Dengan layer ini, kamu bisa memilih, menambah, menghapus, dan menduplikatkannya. Kamu juga bisa melakukan seluruh, mesortir ya, hal-hal yang, 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 yang bagus ya, yang cool ya. Seperti membuat gambar animasi. Kemudian, pastikan kamu mengetahui cara, tool dari color, warna dari swatches ini ya. Cara kerjanya, cara operasinya. Ya, tools ini ya, kamu bisa menggunakan, bisa kamu gunakan, untuk menggunakan, memodifikasi, menyalin, dan menyimpan, warna-warna tertentu, untuk konten kamu itu. Jadi, kamu bisa memilih warna, tidak, tidak warna dasarnya ya. Jadi, di, eh, Photoshop ini ada warna, apa namanya, warna standar, yang disediakan. Nah, kalau dengan ini, nah ini gambarnya ya. Dengan, oh, apa nama, tool ini, kamu bisa memilih, atau membuat gambar tersendiri. Nah, ini memiliki fitur yang sangat bermanfaat, yang bisa membuat hasil karya visual kamu itu menjadi vibran ya. Vibrant itu hidup ya, hidup dan menggabungkan skema-skema dari warna kamu itu. Untuk membuat, eh, warna custom untuk diri kamu itu, buka color picture ya. Pemilih warna dengan mendobel klik kotak di atas, dari modul warna. Jadi, di atas, di bagian atas barangkali itu ya. Atau di menu bagian kiri, di sebelah kiri. Kemudian, kamu akan melihat spektrum vertikal dari warna dengan ada slider ya. Slider itu ini, ya, ini sebelah, yang saya, ini sebelah kiri, ini slider namanya. Ya, slider, ini dia, ya, slider. Aduh, kemana lagi dia nih. Nah, slider, ya, yang mana kamu bisa memperbaiki, atau memilih, ya, menentukan untuk membuat warna custom kamu sendiri. Ketiga, rubah text menggunakan custom fonts dan text tool. Fonts ini artinya jenis huruf ya. Jadi, jenis huruf itu banyak, ada timesuniroman, ada areal, dan segala macamnya. Nah, text tool ini berguna untuk menambahkan font khusus ya, untuk database kamu itu. Dan memberikan kamu akses kepada settingan font yang lebih lanjut. Yang bisa memberi kamu beberapa text yang serius, maksudnya yang khusus ya. Sekali kamu mengklik text tool, tombol icon text tool itu, seluruh setting dan pilihan-pilihan fontnya itu, jenis hurufnya itu akan muncul di depan, di layar kamu itu. Setting ini berguna untuk merubah jenis huruf, ukuran huruf dan spasi di antara karakter. Nah, karakter di sini adalah, apa yang disebut dengan karakter? Karakter itu terdiri dari huruf, tanda baca, ya huruf ABC sampai Z ya, tanda baca itu adalah, tanda seru, titik, tanda tanya, tanda petik ya, dan juga termasuk lambang-lambang khusus, seperti lambang alfa, beta, itu disebut dengan karakter. Tinggi lebar warna dan gayanya, pastikan kamu untuk memilih layar, yang kamu, text yang kamu inginkan untuk di edit. Untuk menambahkan text pada grafik, klik tombol T ini, ya ini tombol T, ya di sini dia, ini dia tombol T ya, ya di bagian bawah barunya itu, ini bar namanya, ya ini bar namanya ya, drag Z-text box, jadi drag itu adalah, klik tahan, nah ini drag namanya, klik dan ditahan, klik tahan terus digeser, nah itu drag namanya, ya, drag text box, ya, kepada area yang ditentukan, yang kamu, di mana, text itu, kamu ingin munculkan, nah, selesai itu, dan selesai sudah, nah itu dia. Keempat, untuk memperoleh, sejumlah efek visual yang berbeda, merubah ukuran, shape, dan transparansi dari, brush stroke, kuasnya, menggunakan custom brushes, dan brush tool, sekali kamu mengklik brush tool, ya brush tool ini, ikonnya, mengklik ikon brush tool, seluruh setting, dan pilihan, brushnya itu, atau kuasnya, akan muncul di depan, layar kamu itu, setting ini, ya, berguna untuk mengubah, ukuran kuas, opacity-nya, opacity, yaitu kegelapannya, opacity, flow-nya, dan segala macamnya, kamu akan menemukan, banyak variasi, dari, tip, atau, tips itu, semacam petunjuk, ya, yang telah di install, sebab, sama, sebegitu juga, ada tip-tip dari, untuk brush ini, untuk kuas ini, yang, sudah di custom, ya, sudah tertentu, yang ter install di Photoshop, jadi ada petunjuknya nanti, nah, teks tool berikutnya, ada, yang digunakan, di Photoshop adalah, crop tool, crop ini, untuk memotong, ya, crop tool ini, gunanya, untuk meng-crop image, ya, untuk memotong image, gambar, ini bekerja, seperti, tool, pemotong yang lainnya, yang pernah kamu, pergunakan, caranya, pilih saja, area, yang kamu ingin, crop itu, dan, crop saja, nah, ini dia, ya, klik, terus di bar, terus klik crop, seperti itu saja, nah, untuk menggunakan, crop tool, pilih, icon, ya, tombol, yang mengindikasikan, di screenshot, screenshot, yang seperti ini, screenshot ini, dari, samping menu bar, dan, drag, seperti box, ya, seperti kotak, di area yang kamu ingin, potong tersebut, untuk, menghaluskan, atau menepatkan, kotak box, itu untuk pas, dia, jadi, yang akan kita pilih itu, ya, klik saja, dan drag, small anchor boxes, ini dia, ini small anchor boxes, itu ya, ya, ini, yang disebut dengan, small anchor boxes, ada, ini, yang warna, penitping, ya, pada bagian, atau, di sudut-sudut, dari, kotak, yang akan di crop, itu, nah, ini dia, ya, di sini juga ada, di sebelah kanan juga ada, di bagian atas juga ada, nah, berangkat itu dulu, untuk kali ini, video kali ini, ya, mudah-mudahan, bisa bermanfaat, sampaikan pada guru dan teman, ya, diskusikan dalam kelas, sampai jumpa, selamat menikmati, selamat menikmati,